Teman-teman, nama kuasit. Aku mau bercerita tentang hujan. Kalau hujan, kita gak boleh lama-lama. Antara sakit. Juru ada petir. Kata ayah aku, hujannya, main hujannya yang lama-lama. Antara sakit. Terus. Apabila hujan, aku lihat pelangi. Aku suka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tau gak pelangi? Ada warna merah, kuning, hijau, biru. Sama orang dari titang nangis. Pelangi, pelangi, awan keindamu. Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru, melukismu agung. Siapa yang delangan? Pelangi, pelangi, cintaan Tuhan. Sudah selesai ya teman-teman. Besok kita belajar nangis lagi ya. Aku skip di bawah ya. Tombol merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini Patah mau bercerita tentang pelangi. Tengahkan ya. Saat hujan berhenti, ada matahari dan muncullah pelangi. Cantik sekali. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ayo kita nyanyi pelangi. Bareng-bareng yuk. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Malukismu agung, siapa derangan. Pelangi, pelangi, cintaan Tuhan. Beda teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini Anamau bercerita tentang hujan. Ayo kita bercerita. Hujannya turun deras. Habis itu ada kilat dan petir. Ayo kita bernyanyi. Tik-tik-tik hujan. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak terkira. Cobalah tengok, dahan dan raping. Pohon dan kebun basah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku mau bercerita tentang banjir. Penyebab banjir ada beberapa loh teman-teman. Seperti satu, membuang sampah sebarangan. Kedua, curah hudan dan kenaikan air laut. Dan dapatnya banjir bisa merusak gedung, jalanan, rumah, dan sebagainya loh. Seperti tepat tinggal kata. Seperti tepat tinggal kita. Juga bisa meliburkan tanah longsor. Bahkan kotoran yang terbawah air banjir. Bisa meliburkan penyakit, jarak, dan infeksi juga sakit kulit. Penyakit kulit. Dan saatnya banjir. Jangan panik ya teman-teman. Bahkan, bahkan, matikan aliran listrik. Dan jangan menentu aliran listrik, ya teman-teman. Saat banjir bisa dilewati, teman-teman. Mengungsi ya teman-teman. Ketepat yang aman atau ketempat posko banjir. Seperti tepat tinggal kita. Pada saat banjir telah suruh bersuka rumah dan mengeringkan alat-alat listrik. Teruskan juga tempat penyimpanan air, dapur, juga tempat makan. Kuranglah satu bot dan saling tangan, teman-teman. Ya, tidak terkena penyakit virus. Jangan lupa untuk menanam pohon supaya tidak banjir. Itulah informasi seputar banjir ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hari ini aku mau bercerita tentang sinar matahari pagi. Teman-teman tahu tidak sinar matahari itu menyehatkan loh. Kita bisa mendapatkan vitamin D dari matahari pagi. Sudah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi-pelangi alangka indahmu. Merah kuning hijau di langit yang biru. Pelangi kan hanya bisa dilihat setelah hujan reda ya. Tapi kita bisa loh bikin warna pelangi sendiri. Nah hari ini Noval ingin mempraktekkan mencoba warna-warna pelangi. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Hari ini aku pengen membuat pelangi. Bahan-bahannya siapkan piring warna putih. Lalu permen warna-warni. Ini dan satu gelas air. Cara membuatnya. Cara membuatnya. Kita susun. Permennya seperti ini. Lalu kita tuang airnya. Kita tuang airnya. Sudah. Stop. Nah teman-teman. Teman-teman. Bisa lihat kan warna pelanginya. Bisa lihat kan warna pelanginya. Mudah kan. Teman-teman nanti bisa buat di rumah sendiri ya. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah. Hai teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemari saya dan adik saya sedang bermain. Tiba-tiba turun hujan. Lalu? Lalu doanya. Habis itu adik saya dan saya bermain. Tiba-tiba dapat dir. Doanya. Ada lagi yang mau diceritain? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ketika turun hujan. Doa ketika hujan. Allahumma sayiban nafian. Tanda-tanda musim hujan. Langit mendung. Langit mendung. Udara terasa dingin. Udara terasa dingin. Jalanan dan tanah menjadi becek. Jalanan dan tanah menjadi becek. Air ketika hujan jadi banyak.